Survivors Vampire mendapatkan banyak sukses, dan ada banyak permainan yang mengopi formulanya. Kali ini, saya akan membuat list dari beberapa permainan yang terbaik yang terbaik untuk bermain tahun ini. Jadi, ini adalah top 15 permainan yang terbaik yang terbaik yang Anda harus bermain di 2024. Mari kita masuk ke list. Maniac adalah esensial GTA berada di penyelitian penyelitian, dengan penyelitian yang cepat dan penyelitian yang menyebabkan. Dalam permainan ini, kita dapat memilih dari 6 psikopat dengan skill unik, gerak, dan upgrade perhubungan. M-body characters seperti penyelitian, penyelitian santa klaus, atau seorang perempuan kecil. Seorang perempuan yang terbaik. Gameplay itu fantastis dan menarik dengan kecewaan GTA awal. Bermainnya akan membawa kita kembali ke hari permainan kita. Ini sempurna untuk mengembangkan dengan beberapa minit penyelitian terbaik yang terbaik. Artifact Seeker adalah permainan yang akan memberikan perasaan yang terbaik kepada fans dari genre ini. Meskipun ini mungkin bukan sebuah permainan yang menggunakan 100 jam dalam 2, permainan ini mempunyai penyelitian sendiri dengan unik yang mungkin Anda menikmati. Maksudnya mempunyai varian dengan beberapa build, menikmati art style, dan grafik indi dan perspektif. Selain penyelitian terbaik seperti penyelitian bahasa Inggris, Artifact Seeker mempunyai loop yang menikmati dengan banyak kustomisasi dan progresi. Time Wasters adalah permainan yang terbaik, di mana kita mengambil berpunyai kaptaan yang terbaik, dan mencari untuk mengembangkan sebanyak yang mungkin. Kita akan mulai dengan satu karakter, tapi bisa memilih selama tiga lagi sebagai kru members, setiap dengan upgrade yang unik mereka, berkaitan dengan tipe warna yang spesifik. Apa yang mempunyai dari permainan yang terbaik, adalah desain map statik, yang mengembangkan kita sentiasa bergerak di antara planet terbaik, seperti penyelitian, gara yang meningkat, dan kedai. Setelah-setelah, game ini melalui elemen yang terbaik dan penyelitian terbaik, dengan pemain yang baik. Scarlet Tower sebagai permainan yang terbaik, seperti banyak yang lain, mempunyai formula yang terbaik, mengembangkan penyelitian dan pengalaman, dan berkembang lebih kuat dengan setiap mati. Berbanding dengan permainan vampir, tapi Scarlet Tower mempunyai estetik yang lebih sederhana dengan kunci pixel. Tidaknya, penyelitian warna merasa limited, dan ada beberapa masalah balansi. Meskipun ini, Scarlet Tower mempunyai gameplay yang mengembangkan dan visual yang mengembangkan. Meskipun ini mungkin membutuhkan penyelitian balansi, ini menawarkan jam-jam konten dengan harga yang menarik. Army of Ruin tidak mencari untuk mengembangkan genre yang mengembangkan. Tidaknya, penyelitian Milkstone Studios fokus pada mengembangkan sebuah permainan visual yang menarik, dengan banyak konten. Meskipun aksi yang menarik, permainan bergerak bergerak, sejak kita menemukan horda musuh dari segala arah, membutuhkan DPS tinggi dan penggunaan strategi untuk mengembangkan. Selain itu, setelah banyak permainan dalam genre ini, kita bisa bermain Army of Ruin di semua platform tersebut. Meskipun yang menarik, DPS tinggi dari dua permainan dalam satu, sebuah hack-and-slash roguelite, dan mode survivor. Mekanis utama permainan tersebut mengenai interaksi antara disk dan permainan, menjadi basis strategi permainan. Meskipun permainan tidak cukup mengembangkan dengan permainan terbaik dalam genre, ini mengembangkan dan baik-baik tersebut. Dengan update selanjutnya, Spelldisk mempunyai potensi menjadi sesuatu yang istimewa. Bioprototype adalah permainan yang seperti survivor, di mana kita bisa memodifikasi sekuen DNA untuk membuat tipe berbeda berbeda dengan patah atas unik. Seperti dengan permainan yang seperti survivor lain, permainan ini mempunyai beberapa atas unik, mempunyai kombinasi yang berbeda. Selain itu, sistem pembangunan yang sempurna, permainan ini mempunyai kurva yang tepat, dengan lima level asas untuk mengembangkan. Dengan harga yang berharga dan harga yang tinggi, Bioprototype adalah must-play untuk fans dari permainan yang seperti survivor. permainan yang terbaik. Soulstone Survivor mempunyai salah satu permainan yang terbaik. permainan ini mempunyai jumlah konten yang cepat berbanding dengan permainan lain di genre, dengan beberapa skill dan karakter yang terbuka. Sesuatu konten mungkin merasa repetitif, tetapi seluruhnya, permainan ini mempunyai jumlah varian yang penting. Meskipun dalam akses awal, ia sudah menawarkan lebih banyak konten dan membangun varian daripada permainan yang berbagai permainan lain. Soulstone Survivor adalah contoh yang berpunyai dengan genre. Dead Must Die adalah esensialnya Hades dan Vampire Survivors. Visualnya, game menyebabkan dengan style pixel art. pengetahuan ke detail dan konsistensi seluruh permainan dan memperoleh pengalaman overall. Meskipun dengan konten yang limited sebabkan keadaan awal, mekanik perusahaan perusahaan permainan ini adalah solid. Dengan lebih banyak pembangunan dan pengeluaran selanjutnya, Dead Must Die mempunyai potensi untuk menjadi hit yang besar di genre. I want to see death's heart encased. Bonerazer Minions is a survivor-like game, but with a twist. Instead of shooting bullets ourself, we control a necromancer who commands minions to do the fighting for us. One standout feature of the game is its accessibility options, allowing us to adjust visibility settings to suit our preferences. This is especially helpful in a genre known for its chaotic visuals. The game is also packed with content for a really low price, featuring numerous unlockables and a variety of minions. All in all, Bonerazer Minions offers excellent replay value and is definitely worth the price. Halls of Torment is a survivor-like game with Diablo vibe. Unlike many others in this genre, aiming is a key aspect here, making the gameplay more engaging. It's satisfying to deal massive damage and feel powerful, even though we still need to keep moving to survive, especially during boss battles. The differences between characters are significant. Playing as a mage versus a swordsman requires different strategies, and each character's weapon impacts our deck building choices. This game is an easy recommendation, especially for fans of this genre. Among the Sea of Vampire Survivors Clones, 20 Minutes Still Down stands out as one of the first true upgrade to the genre. With a clear vision, it adds polish to the rogue-like scene, by offering clearer pathways to set up unique builds and synergies. It boosts replayability with diverse characters and weapons, creating chaotic and explosive gameplay. At a really low price, this game is a steal for casual players looking for a quick time sink. Deep Rock Galactic Survivor has done a good job of incorporating many Deep Rock Galactic elements into the Vampire Survivor's genre. The game adds terrain and mining mechanics, that give a unique twist to the gameplay. On top of that, each level has a time limit, with events and quests to complete before facing an elite enemy and moving on to the next floor. Overall, it's a great survivor-like game, staying true to the Deep Rock Galactic team of resource mining amidst enemy herds. HoloCure is a survivor-like game inspired by Hololife VTubers. The game is free, with plenty of content to explore. It has 38 unique characters and offers diverse stages, including endless mode and time mode runs, with a wide array of weapons and items that are well balanced and offers interesting synergies. Furthermore, with hundreds of achievements and unlockable content, this game also offers hours of enjoyable gameplay. Whether you are a fan of VTubers or not, this game stands out as a great experience and is easily one of the best in the genre. Broteto is a really solid survivor-like game, where we control a blobby potato armed with up to 6 auto-aiming weapons. The game offers a plethora of stats, scores, weapons, items, and character mutations, providing deep gameplay possibilities for each run. Despite its simple premise, the game captivates players with its addictive gameplay and strategic depth, offering high replayability. With its cheap price, amazing gameplay, and accessibility to many major platforms, this game is my pick for number one in the survivor-like game list. That's all for today's list. Subscribe and like for more new exciting roguelike or survivor-like games. That's it, and see you next time!